Pendekar Baja Jilid 16. Dalam pada itu Simlong lantas mengangkat Leng Toa, Li Tiang Cheng dan Tian Hoat Kaisu bertiga, serunya, himheng, hendaknya kau. Ku tahu jawab si kucing dengan menyengir, terpaksa ia yang mengangkat Pek, Fifi dan Cu Jip Jip. Tapi Jip Jip lantas meronta dan melepaskan diri, katanya, aku dapat berjalan sendiri, jangan khawatir, tidak nanti ku mati terbakar. Api berkobar dengan sangat cepat, dalam sekejap saja sekeliling ruangan itu sudah terkurung oleh api. Semua orang sama sesak napas karena asap tebal memenuhi ruangan itu. Tahan, ikut padaku seru Simlong. Cepat ia mendepak, daun jendela di pojok sana didobrak, segera ia mendahului menerobos keluar. Meski api menjilat dengan cepat, namun Simlong, Kim Bubong dan Hem Miao Ji adalah jago kelas tinggi, dengan sendirinya kobaran api itu tidak dapat merintangi mereka. Cu Jip Jip ikut di belakang mereka dan tentu saja banyak hemat tenaga. Sesudah menerjang keluar, mereka berada di halaman belakang yang tidak terlalu luas, meski di situ juga ada api, tapi barang-barang yang mudah terbakar tidak banyak, api yang menjalar ke sini sangat kecil dan lambat. Sekaligus mereka berlari ke kaki pagar dinding sana, waktu mereka berhenti dan memandang ke belakang, api tampak berkobar terlebih hebat. Sungguh Hong Ling Hoa yang keji, ucap si kucing dengan gegetun. Begitu cepat dan hebat berkobarnya api, entah dibakar dengan bahan apa, kata Simlong. Ai, kelicikan, kekejian, dan kecerdikan orang ini sungguh jarang ada tandingannya. Sekonyong-konyong terdengar jeritan ngeri di tengah lautan api, meski suara itu kedengaran sangat jauh dan lemah, tapi menggambarkan betapa cemas, putus asa dan ngerinya sehingga membuat orang yang mendengarnya merinding. Siapakah kiranya yang terkurung di tengah lautan api, kata si kucing. Siapa lagi, tentu saja begundal keparat si Hong itu ujar jit-jit dengan gemas. Lalu secara ringkas ia ceritakan kira bagaimana Hong Ling Hoa menggunakan tipu muslihat licik mengurung lelaki gede serupa anjing herder itu di gua penjara, lalu dengan gegetun ia berkata pula, terhadap anteknya sendiri saja begitu keji caranya, sungguh dia bukan manusia. Kalian tunggu sebentar, akanku selamatkan dia kata Simlong mendadak. Untuk apa kau tolong dia, bukankah dia juga? Belum lanjut ucapan jit-jit segera Simlong memotong, tak peduli siapa dia, yang jelas dia juga manusia, asalkan manusia, tidak boleh kita menyaksikan dia terbakar hidup-hidup. Dia berbicara dengan tegas tanpa ragu. Dalam pada itu ia telah menanggalkan baju luarnya dan dibikin basah dengan air salju. Salju di sekitar lautan api sudah cair, maka dengan cepat dapat Simlong membasahi bajunya itu, dengan baju basah yang setengah ia gunakan untuk membungkus kepalanya, separuh lagi dipuntir menjadi gada. Dan sebelum orang lain bersuara lagi dia lantas menerjang ke lautan api. Sungguh gila orang ini, omel jit-jit sambil mengentak kaki, air mata pun berlinang. Tanpa menghiraukan keselamatan sendiri dia berusaha menolong seorang antek Ong Ling Hoa yang kejam itu, sungguh dia. Sungguh dialah laki sejati yang pernah ku kenal selama hidup ini, tukas Kim Bubong. Aku Kim Bubong dapat berkawan dengan kesatria seperti ini, biarpun matip pun tidak menyesal lagi. Aku si kucing baru sekarang benar-benar tak lupa dan nyalahir batin seruhim Miaoji. Mau tak mau li tiang ceng dan lain-lain juga sama kagum. Tak tersangka sedemikian lu hurbudi Simlong, inilah perbuatan seorang pendekar sejati, ujar li tiang ceng dengan gegetun. Huh, apanya yang hebat jengek Kim Put Hoan mendadak. Bocah sisim itu paling pintar berlagak, dia sengaja berbuat begitu supaya kalian. Kentut makmu busuk damprat liantian haun. Dia bertindak tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, masakah kakir begitu dapat dilakukan dengan berpura-pura? Hektometer, dia. Belum lanjut ucapan Kim Put Hoan, mendadak jit-jit membentaknya, keparat, berani kau omong lagi satu kata segera ku binasakan kau. Ancaman jit-jit ternyata berhasil, seketika Kim Put Hoan tidak berani buka mulut lagi. Dengan menghela nafas li tiang ceng berucap, semoga Tian memberkai Sim Heng agar tidak. Hanya kobaran api begini saja mana dapat membakar mati simlong, bentak si kucing mendadak. Walaupun begitu ucapannya, namun dalam hati sebenarnya ia pun berkhawatir bagi simlong. Dalam pada itu api semakin dasyat, dan sejauh itu belum lagi kelihatan simlong muncul kembali, sampai suaranya juga tidak terdengar lagi. Wah, jangan-jangan dia. Jit-jit berkeluh. Jangan khawatir, segera dia akan keluar, ucap si kucing. Tapi sampai sekian lama simlong tetap belum kelihatan. Sedangkan api berkobar semakin hebat. Kau kira dia, apakah diatakan? Jit-jit tambah kelabakan. Orang semacam dia masakah bisa mengalami sesuatu ujar si kucing? Ya, benar, pasti tidak. Jit-jit berusaha menghibur dirinya sendiri. Ketika angin meniup, hawa panas menyengat tubuh mereka dan membuat mereka terpaksa menyingkir terlebih jauh. Hebat amat api ini, kita pun tidak, tidak tahan, apakah dia? Meski kita tidak tahan, tapi dia harus dikecualikan, dengan kemampuannya, biarpun menerjang ke neraka juga sanggup keluar lagi. Hahaha, betapapun aku tidak khawatir dan percaya penuh padanya. Di tengah suara gaduh api yang menyambar ke sana kemari itu si kucing lantas bergelap tertawa malah. Namun suara tertawanya tiada sedikitpun bernada gembira, suaranya terlebih mirip orang meratap. Betul, orang semacam dia, biarpun setan juga gentar padanya. Jip-jip juga tertawa sebisanya, namun tidak urung air matcap pun bercucuran. Sejauh matem memandang hanya asap dan api belaka, apapun tidak tertampak lagi. Langit pun seakan-akan membara oleh kobaran api yang menjulang tinggi itu. Dia, dia. Jip-jip tidak sanggup bicara lagi, ia coba memandang si kucing, anak muda itu kelihatan berwajah murung. Sedangkan Kim Bubong tampak menggereget dan mengepal tinjunya erat-erat, jelas lagi menahan perasaan sekuatnya. Jip-jip memandang sana dan melihat sini akhirnya ia tidak tahan dan menangis tergerung-gerung. Sejak tadi pek, Vivi pun sudah menangis. Api sebesar ini, siapapun tidak percaya Simlong sanggup keluar lagi dengan hidup, betapapun ia bukan malaikat dewata. Tapi api yang dasyat biasanya tidak tahan lama. Perkampungan ini berdiri di puncak yang terisolasi, berjarak cukup jauh dengan hutan sana, di belakangnya juga lereng tebing, sebab itulah api tidak menjalar. Ah, api mulai mengecil, terdengar liti yang ceng berkata mendadak. Waktu jip-jip memandang ke sana, serentak ia berteriak parau, betul api mulai padam. Dapatlah dia keluar. Padahal orang terkurung setian lama di tengah lautan api, jelas tidak ada harapan untuk hidup lagi, namun begitu dia tidak mau mengucapkan kata-kata putus asa. Api yang berkobar akhirnya padam juga. Semua orang terbelalak dan terdiam. Mana Simlong? Kemana dia? Tidak tampak bayangannya sama sekali. Semua orang sama putus harapan, tidak ada yang yakin Simlong dapat muncul lagi dengan hidup, cuma tiada seorang pun berani mengatakannya. Mendadak Kim Bu Bong berteriak, seorang lelaki sejati sesuatu yang tidak boleh diperbuatnya, biarpun mati juga takkan berbuat. Bagi sesuatu yang harus diperbuatnya, biarpun mati juga tidak gentar. Simlong, engkau benar-benar seorang pendekar sejati, terimalah hormatku ini. Wajahnya yang selalu dingin itu ternyata sudah dibasahi oleh air mata, dia benar-benar berlutut dan menyembah. Orang yang selalu kaku dan dingin ini ternyata juga bisa mengalirkan air mata dan mau menyembah kepada orang lain, sungguh dia sendiri pun tidak percaya. Untuk apa kau omong begini, kan belum tentu dia, belum lanjut ucapannya si kucing pun berlutut dengan air mata bercucuran. Anak muda yang pantang meneteskan air mata biarpun menghadapi ancaman maut sekarang menangis benar-benar, menangis dengan keras, betapa sedih tangisnya, betapa hormat dan cintanya kepada orang yang ditangisinya. Wahai Simlong, bahwa ada orang semacam ini mencucurkan air mata bagimu, biarpun mati pun engkau dapat berbangga, kematianmu pun cukup berharga, guma meliti yang ceng. Dengan air mata berlinang liantian hun berteriak, wahai Simlong, bila sebelumnya orang si lian tahu engkau ini kesatria berbudiluhur semacam ini, biarpun kepalaku dipecahkan juga ingin berkawan denganmu, sungguh menyesal, sebelum ini orang si lian telah salah menilai dirimu. Hanya lengtoa saja yang tetap bungkam tanpa bicara, namun dari ujung mulut tampak merembes air berdarah, jelas ia mengertak gigi dengan menahan perasaannya. Oh, Sim, jeritpek, Vivi mendadak, semuanya ini salahku, aku, aku tidak mau hidup lagi. Mendadak ia merangkak bangun terus berlari ke arah api yang belum padam sama sekali itu. Tapi baru saja dia berlari beberapa langkah, sempat Kim Bubong dan Hem Miaoji meraihnya sehingga tidak sanggup bergerak lagi. Bagus, kau tidak mau hidup, memangnya aku ingin hidup, gumam jit-jit, mendadak ia pun berlari secepatnya ke arah lautan api. Larinya jauh lebih cepat daripada Vivi, Kim Bubong dan si kucing lagi menahan Vivi, dengan sendirinya tidak keburu mencegah jit-jit. Baru saja mereka memburu maju, jit-jit sudah terjun ke lautan api. Walaupun api sudah mulai padam, tapi masih lebih daripada cukup untuk menghanguskan seorang mona semacam cujit-jit. Kembali jit-jit teriak Kim Bubong. Wajah si kucing juga pucat, teriaknya, jit-jit, jangan, engkau tidak boleh mati. Namun betapa nyaring teriakan mereka tetap tak dapat mencegah orang yang sudah bertekad ingin mati. Sama sekali cujit-jit tidak berpaling dan terjun ke lautan api. Tampaknya segera tidak akan terbakar. Jit-jit, baru saja si kucing berteriak lagi, sekonyong-konyong sesosok bayangan melayang keluar dari lautan api sana dan tepat mengadang di depan cujit-jit sehingga nona itu menerjang ke pangkuannya. Siapa lagi orang ini kalau bukan Simlong? Tertampak dia memanggul seorang lelaki besar yang nasah kuyuk, seperti baru saja dikeluarkan dari dalam air. Muka Simlong sendiri juga penuh butiran air. Lautan api yang berkobar dengan hebatnya tadi ternyata benar tidak dapat mematikan Simlong. Sungguh tidak kepalang kejut dan girang semua orang. Serentak Simlong menyeret mundur cujit-jit dan semua orang pun lantas memburu maju. Jit-jit menengadah, mengucek-ngucek matanya sampai beberapa kali, ia tidak percaya kepada penglihatan sendiri. Tapi akhirnya ia menubruk ke dalam pelukan Simlong dan menangis tergerung. Sim, Sim siangkong, engkau. Pek Vivi menyapa dengan menangis dan juga tertawa. Simlong tersenyum, tentu kalian menyangka aku sudah terkubur di tengah lautan api. Aneh, sungguh suatu keajaiban, ucap si kucing. Jit-jit memukuli dada Simlong, dengan air mati masih meleleh ucapnya dengan tertawa, engkau tidak, tidak mati. Benar-benar tidak mati. Aku memang tidak mati terbakar, tapi bisa mati kau pukul, ujar Simlong. Masih kau bicara demikian, kau tahu betapa orang cemas jika kau mati, aku pun tidak, tidak. Air mati jit-jit lantas bercucuran lagi. Mau tak mau Simlong jadi terharu, ya, untung kumuncul tepat pada waktunya. Kim put hloan yang licik itu mendadak berseru, Sim siangkong, hendaknya kau tahu orang yang mau mati bagimu tidak cuma cujit-jit seorang saja, nona pek, itu juga telah. Sekilas lirik melihat sorot metu Kim bubong yang dingin itu, ia tidak berani omong lagi lebih lanjut. Api berkobar sedasyat itu, entah kira bagaimana engkau menyelamatkan diri, sungguh sukar untuk dibayangkan, tanya Kim bubong kemudian. Sim bang tertawa, tuturnya, dari gua penjara itu dapat ku selamatkan orang ini, sementara itu api telah berkobar dengan hebat dan sukar bagiku untuk menerobos keluar lagi. Tiba-tiba teringat oleh ku kamar penyelamat itu. Masa ada kamar penyelamat apa segala tanya jit-jit dengan heran. Yaitu kamar yang mengurung dirimu itu, sudah kulihat sekeliling kamar itu dibuat secara khusus dan tak tembus api, segera ku bawa orang ini bersembunyi di sana. Walaupun begitu, panasnya juga minta ampun. Mendingan engkau tidak terpanggang hidup-hidup, ujar jit-jit dengan tertawa. Dalam pada itu lelaki besar yang dipanggul keluar oleh Simlong tadi sudah siuman dari pingsannya dan sedang memandang Simlong dengan terkesima. Bagaimana tanya Simlong tersenyum? Aku lagi menunggu, jawab lelaki itu. Menunggu apa tanya Simlong pula? Menunggu apa yang akan kau lakukan atas diriku, kata orang itu dengan gusar. Biarpun kau selamatkan jiwaku tapi aku tidak berterima kasih padamu. Jika ada yang kau harapkan dariku, tentu kau hanya mimpi belaka. Jit-jit menjadi gusar dan mendamprat. Tapi orang itu berkata pula, aku tidak peduli kalian akan marah atau membunuhku juga boleh, pokoknya aku tidak mengharapkan sesuatu dari kalian. Boleh kau pergi saja, kata Simlong tiba-tiba sambil memberi tanda. Pergi orang itu melengat. Kau lepaskanku pergi? Betul, jawab Simlong. Orang itu tampak ragu dan heran. Bu, bukankah hendak kau paksa sesuatu pengakuanku? Untuk apa harus ku paksa dirimu? Habis untuk apa engkau menolong diriku? Tidak untuk apa-apa, hanya demi peri kemanusiaan. Masa, masa begitu sederhana orang itu tambah heran dan ragu, ia berbangkit dan melangkah dua-tiga tindak, benar juga tidak ada yang merintangi kepergiannya. Tapi dia lantas berhenti malah dan tidak bergerak lagi. Mengapa tidak lekas pergi tanya Simlong? Menolong orang tidak mengharapkan balas budi, hal seperti ini memang sering ku dengar, tapi tanpa sebab menolong orang dengan menyerempet bahaya, bahkan orang yang ditolongnya adalah musuh, sungguh hal ini belum pernah ku dengar. Tapi sekarang justru dapatkah saksikan sendiri hal yang kau anggap aneh itu, selajib-jib dengan tertawa. Ketahuilah, masih banyak tindak tanduk Sim Siang Kong ini yang serba aneh. Ya, aku memang rada heran, kata lelaki itu. Maka, maka aku tidak jadi pergilah. Mendadak ia terus berlutut dan menyembah kepada Simlong. Lekas bangun seru Simlong. Air mengalir ke tempat yang rendah, manusia selalu menanjak ke arah yang tinggi, burung bernaung di hutan gelap, manusia memilih junjungan yang terang, meski aku N.Y.O. Tai Lik seorang kasar, tapi beberapa pepatah itu cukup ku pahami. Ia menghela nafas, lalu menyambung pula, aku N.Y.O. Tai Lik hidup selama berpuluh tahun seperti orang buta, baru sekarang mataku melek setelah bertemu dengan Sim Siang Kong. Selama ikut Tong Ling Hoa, bagiku di dunia ini hanya ada manusia makan manusia, tipu-menipu, baru sekarang ku tahu di dunia ini masih ada kesatria berbudiluhur dan selalu bertindak sesuatu yang terpuji. Begini banyak engkau mengoceh, sebenarnya apa kehendakmu tanya Jip-Jip dengan tertawa. Aku cuma berharap Sim Siang Kong suka menerima diriku, seterusnya aku adalah budak Sim Siang Kong, tapi selanjutnya aku pun dapat menjadi manusia dengan membusungkan dada, ujar N.Y.O. Tai Lik. Wah, ini. Sim Long melengak. Apapun ucapan Sim Kong Chu, yang pasti aku tetap ikut engkau, kata N.Y.O. Tai Lik tegas. Kukira boleh kau terima kehendaknya, bujuk Jip-Jip kepada Sim Long. Kenapa jadi, jadi begini? Sim Long merasa terharu. Baiklah, silakan bangun saja. Terima kasih, Kong Chu, seru N.Y.O. Tai Lik dengan Girang. Perlahan ia berbangkit, lalu berucap pula dengan tertawa, kemarin hamba adalah budak Ong Ling Hoa dan kesetiaanku hanya kepadanya. Sekarang hamba sudah menjadi budak Sim Siang Kong, apa yang engkau perintahkan atau tanyakan pasti akan kulaksanakan. Jika ku tanya padamu, jadinya kan? Sim Long menjadi ragu. Biarpun Siang Kong tidak tanya juga akan hamba katakan, ujar N.Y.O. Tai Lik. Setelah berpikir sejenak, lalu ia mulai menutur, ibu Ong Ling Hoa adalah adik mendiang Hun Bong Siang Chu. Siapa ayahnya sebaliknya tidak ada yang tahu. Segenap kepandayan Ong Ling Hoa itu diperoleh dari ibunya, tapi dari mana ibunya belajar kufu setinggi itu juga tidak ada yang tahu. Hamba cuma tahu, banyak kufu sakti dunia perselatan yang sudah lama menghilang kini telah dikuasai oleh mereka ibu dan anak. Ah, betul juga, seru jit-jit seperti menyadari sesuatu. Jiksat Jiu, beberapa orang yang terbunuh oleh Jiksat Jiu di makam kuno itu pasti juga hasil kerja Ong Ling Hoa. N.Y.O. Tai Lik tidak menghiraukan apa yang diucapkan si Nona. Ia menyambungkulah, tempat ini hanya merupakan salah satu sarang rahasia mereka ibu dan anak. Setauku, sedikitnya ada 5-60 tempat rahasia seperti ini milik mereka yang tersebar di utara maupun selatan sungai besar. Sekian puluh jumlah tempat seperti ini. Wah, betapa besar ambisi orang ini, ujar si kucing dengan melenggong. Sesungguhnya apa tujuan ambisi mereka ibu dan anak tidak ku ketahui, tutur N.Y.O. Tai Lik pula. Yang jelas memang tidak sedikit jago-jago ternama yang telah mereka kumpulkan sebagai anak buah. Ia pandang jit-jit sekejap, lalu menambahkan, tadi orang berkerudung kain yang bersamaku memeriksa Nona itu juga seorang tokoh terkenal. Oh, siapa dia tanya jit-jit. Dia seperti berjuluk Kim Hai apa. Apakah bulin Kim Hai, ikan emas tanpa sisik, sang sen? Jit-jit menegas. Betul, itulah dia, seru N.Y.O. Tai Lik. Konon orang ini selalu bergaul dengan orang kaya agar mendapat pelayanan yang enak, hidupnya serupa ikan emas saja yang dipiara orang kaya. Ada pun sebutan bulin, tak bersisik, itu mungkin untuk menggambarkan betapa licinnya serupa ikan tanpa sisik, sukar dipegang dan sukar dirabah. Umpama kejadian hari ini, bukankah dia dapat lolos dengan licin? Kurang aja romel jit-jit. Pantas Ong Ling Hoa mengincar diriku, pantas juga dia tidak berani menghadapiku dengan wajah aslinya. Apakah kau kenal di atanya si kucing? Dia juga salah seorang yang hidup nebeng di tempat ayahku sana, maka dia sangat hafal akan segala seluk-beluk keluarga ku, tutur jit-jit. Padahal setiap keluarga hartawan di daerah Kang Lam hampir semua dikenalnya dengan baik. Sebabnya Ong Ling Hoa merangkul dia mungkin ingin memperalat dia untuk mengerjai kaum hartawan itu. Sungguh licin perencanaan orang ini, ujar si kucing. Kim Bu Bong menatap Li Tiang Cheng dengan dingin, katanya tiba-tiba, Nah, sudah kau dengar sendiri semua percakapannya, bukan? Biarpun tidak ku dengar penuturannya, setelah menyaksikan tindakan Sim Siang Kong yang luar budi tadi juga sudah cukup membuatku kagum padanya, sebelum ini kami memang telah salah menilainya, jawab Li Tiang Cheng. Yang sudah lalu janganlah diungkat pula, yang penting selanjutnya dapatlah kita saling mengerti dan bekerja sama dengan lebih erat, ujar Sim Long. Setelah Kang Ing Seng dan lain-lain mati secara mendadak dan sukar dimengerti, kini Leng Sem menunggui mayat mereka di sana, entah Sim Heng Su dipergi ke sana untuk memeriksanya tanya Li Tiang Cheng. Periksa apalagi, jelas perbuatan Ong Ling Hoa, serulian Tian Hun dengan gusar. Meskipun begitu, masa, di dunia ada racun sejahat itu, sungguh aku tidak percaya, ku yakin di dalam persoalan ini pasti ada sesuatu rahasia lain yang belum terungkap, kata Li Tiang Cheng pula. Ucapan Chiang Puan memang betul, ujar Sim Long, aku pun yakin di dalam persoalan ini masih ada rahasia lain, untuk membongkar rahasia ini masih harus dicari jalan yang jitu. Entah dengan kera bagaimana Sim Heng akan membongkarnya tanya Li Tiang Cheng. Terus terang, saat ini aku pun tidak tahu apa yang harus kulakukan, terpaksa bertindak menurut perkembangan selanjutnya, sebab itulah perjalanan ke Jin Gicheng terpaksa tidak dapat kuikut, jawab Sim Long. Kekacauan Kang Ong jelas sudah hampir berjangkit, menurut pandanganku, orang yang dapat memikul kewajiban untuk mengamankannya kecuali tokoh muda semacam Sim Heng rasanya tidak ada pilihan lain lagi. Semoga kepergian Sim Heng ini akan berhasil dengan baik, akan kutunggu kabar baikmu di Jin Gicheng. Ia pandang Kim Bubong sekejap, meski tidak bicara lagi, tapi maksudnya jelas minta supaya orang menawarkan obat dius yang masih memengaruhi tubuhnya itu. Tentu Kim Bubong juga tahu, tapi obat dius itu hanya dapat digunakannya dan tidak mampu ditawarkannya, sebab itulah terpaksa dia berlagak tidak tahu kehendak Li Tiang Cheng. Akhirnya Li Tiang Cheng berkata pula, Baiklah, sekarang juga kami mohon diri. Maaf jika kami tidak dapat membantu, terpaksa Sin Sianit Jitwi itu harus dibiarkan punah sendiri setelah lewat satu hari, kata Sim Long dengan rikuh. Li Tiang Cheng melengat, katanya dengan ragu, Wah, lantas, Tiba-tiba si kucing berseru, karena tidak ada pekerjaan lagi, biarlah kuantar kedua Ciampu pulang ke Jingi Cheng agar tidak tertunda lebih lama lagi. Bagus sekali jika begitu, seru Sim Long. Tai Lik, boleh bantu membawa Tian Hoa Tai Su dan Leng Heng turun gunung, kemudian tunggu saja di tempat Tian Hoa Tai Su, dengan begitu juga dapat sekadar minta petunjuk kepada Tai Su. Meski dalam hati Nyeo Tai Lik sangat ingin ikut Sim Long, tapi di mulut ia tidak berani membantah dan terpaksa mengiakan. Sejak tadi Tian Hoa hanya diam saja, sekarang ia pun bicara, Sim Long, ku hormati jiwamu yang luhur dan kufu yang hebat, biarlah persoalan kita yang sudah-sudah ku hapuskan sama sekali. Namun urusanku dengan Hoa Lui Sian hendaknya engkau jangan ikut campur. Sim Long memberi hormat dan mengiakan. Tapi kau pun jangan khawatir, betapapun tidak nanti ku serang orang yang tak bisa berkutik, kata Tian Hoa Pula. Sebelum tenaga Hoa Lui Sian pulih, tidak nanti ku ganggu seujung jarinya. Terima kasih atas kebaikan Tai Su, kata Sim Long. Dan bagaimana dengan diriku? Siapa yang mengantarku tiba-tiba Kim Put Hoan bersuara? Aku, kata Kim Bubong dengan dingin. Tanpa terasa Kim Put Hoan bergidik, Eng, engkau. Ah, Lui Sian Pual, tidak boleh kau tinggalkan diriku, kalian. Mendadak terhenti ucapannya, sebab tangan Kim Bubong telah merebah dagunya. Liti Yang Cheng memandangnya sekejap, lalu menggeleng dan menghela nafas tanpa bersuara. Segera Him Miao Ji memayang Li Tiang Cheng dan Lian Tian Hun, N.I.O. Tai Lik juga lantas mengangkat Tian Hoa dan Leng Toa. Mendadak jit-jit memburu ke depan si kucing dan bertanya, masa, masa engkau akan pergi begitu saja? Si kucing melengos, ia tidak berani menatapnya, tapi di mulut menjawab dengan tertawa, ya, aku akan, akan pergi. Kau, kau. Jit-jit menunduk dan tidak meneruskan. Hari ini berpisah, kelak bertemu pula, seru Him Miao Ji aliasi kucing dengan tergelak. Budi pertolongan jiwaku tak perlu ku ucapkan terima kasih kepada si Mheng, kelak. Di tengah gelak tertawanya ia memayang Liti Yang Cheng berdua dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Memandangi bayangan punggung orang, diam-diam jit-jit menghela nafas. Kucing ini ternyata seorang jantan juga, kata Kim Bu Bong. Orang yang dapat kau puji pasti tidak perlu disangsikan lagi, ujar si Mlong. Mendadak jit-jit menghentak kaki dan berseru, ayolah, kenapa kita tidak cepat pergi, apapula yang perlu kita harapkan lagi di sini? Aku akan tinggal di sini, kata si Mlong. Sebab hendak ku cari lagi di tengah puing, mungkin akan ku temukan sesuatu. Selain ini Kim Heng juga dapat membereskan Kim Putoan di sini. Kera bagaimana membereskan dia tanya jit-jit. Bagaimana caranya terserah kepada Kim Heng, ujar si Mlong. Dengan gemas Kim Bu Bong berucap, sungguh ingin ku cincang keparat ini. Habis berkata, segera ia cengkeram Kim Putoan terus dibawa lari ke belakang tebing sana. Awan putih mulai jarang-jarang, seng surya sudah menongol, namun angin masih mendesir dingin. Pek Vivi menggigil dingin dan memainkan ujung bajunya sambil melirik ke arah si Mlong yang sedang sibuk mencari di tengah puing. Cujit-jit menengadah, memandang langit dengan terkesima, setiap kali Vivi melirik si Mlong pasti menimbulkan rasa dongkolnya. Mendadak tertampak Kim Bu Bong muncul kembali dengan wajah gelam. Hei, di mana Kim Putoan, kau apakan dia? Sudah kau bunuh di atanya jit-jit. Sejenak Kim Bu Bong terdiam, jawabnya kemudian, sudah ku bebaskan dia. Hah, kau bebaskan dia? Jit-jit melengat. Begitu keji dia terhadapmu dan kau lepaskan dia? Orang jahat begini dibiarkan hidup di dunia ini, entah betapa banyak orang baik akan menjadi korbannya lagi. Tiba-tiba terdengar si Mlong menukas, memang sudah ku ketahui Kim Heng pasti akan melepaskan dia. Entah sejak kapan si Mlong sudah melompat tiba, katanya pula dengan tertawa, betapapun Kim Putoan tidak berbudi terhadap Kim Heng tidak nanti Kim Heng memperlakukan tidak setia kepadanya. Jika aku menjadi Kim Heng juga akan ku bebaskan dia. Terima kasih, ucap Kim Bu Bong dengan pedih. Banyak kebaikan si Mlong kepadanya dan belum pernah dia mengucapkan terima kasih, baru sekarang perasaannya itu dicetuskannya, hal ini disebabkan dia merasa si Mlong telah benar-benar memahami pribadinya. Untuk memahami keperibadian seorang terkadang jauh lebih sulit daripada menyelamatkan jiwanya, seorang yang berwatak kaku dan menyendiri ternyata dapat dipahami oleh orang lain, betapa rasa terima kasihnya, sungguh sukar dilukiskan. Jit-jit memandang Kim Bu Bong, lalu memandang Sim Long pula, katanya kemudian, A.I., persoalan kaum lelaki kalian terkadang membingungkan orang. Persoalan kaum lelaki akan lebih baik tidak dipahami orang perempuan, ujar Sim Long dengan tertawa. Selang sejenak, tiba-tiba Kim Bu Bong bertanya, adakah Sim Heng menemukan sesuatu petunjuk di tengah puing? Memang ada dua macam benda ku temukan, apakah berguna belum lagi ku ketahui, jawab Sim Long. Setelah merandek, lalu sambungnya lagi, selanjutnya apa yang akan dikerjakan Kim Heng boleh terserah padamu. Apa yang harus ku kerjakan? Kim Bu Bong bergumam, mendadak ia berseru tegas, Sim Long, jiwaku yang tersisa ini sudah menjadi milikmu, apapula yang perlu kau tanyakan pada aku? Tapi, Sim Long melengak. Hektometer, memangnya Kim Bu Bong lebih rendah daripada N.I.O. Tai Lik. Ah, apabila bisa mendapat bantuan Kim Heng, urusan apa yang tidak dapat ku capai dengan baik seru Sim Long girang. Kim Heng, aku berjanji pasti takkan mengecewakan keputusanmu yang tegas ini. Kedua orang lantas berjabatan tangan dengan erat, apapun tidak perlu dibicarakan lagi. Jip-jip terharu, katanya kemudian, dan apa yang akan kau kerjakan selanjutnya, Sim Long. Cari samcihumu lebih dulu, jawab Sim Long. Betapapun harta kekayaanmu yang besar itu tidak boleh terjatuh ke tangan Ong Ling Hoa. Aha, betul, kau, kau. Jip-jip terkejut dan bergirang, mendadak ia rangkul Sim Long dan berseru pula, kiranya engkau belum lagi lupa pada urusanku itu. Suaranya bergema jauh di lembah pegunungan, awan sudah buyar, cuaca cerah. Namun angin badai berikutnya mungkin akan timbul pula. Pek Fifi masih menggigil di sebelah sana, bibirnya yang mungil kelihatan pucat kedinginan. Namun dia kelihatan mengertak gigi dan bertahan tanpa mengeluh. Di dalam tubuhnya yang lemah itu ternyata ada sebuah hati yang keras sebagai baja. Kim Bubong memandangnya, lalu memandang pula cujip-jip yang lagi berseru kegirangan itu. Sorot matanya yang dingin tanpa terasa timbul semacam perasaan kasih sayang. Rasa kasih sayang itu timbul karena pek Fifi, atau bisa juga demi cujip-jip. Mungkin cuma dia saja yang tahu, di balik watak yang keras, suka menang dan manja itu, hati cujip-jip sebenarnya sedemikian lunak dan lemah. Dua anak perempuan yang sama sekali berbeda watak, keduanya sama-sama ada segi baiknya yang khas dan menarik, nasib mereka kelak juga pasti akan berbeda sesuai dengan watak masing-masing. Sejauh itu Fifi hanya menunduk saja, entah karena tidak suka melihat sikap cujip-jip yang berjingkrak kegirangan itu atau karena tak berani terlalu banyak memandang Simlong. Ia cukup mengerti kedudukannya sendiri, ia tahu dirinya harus menuruti segala perintah orang dan tidak berhak minta diperhatikan orang. Meski dia kedinginan, lapar, lelah, dan menggigil, terpaksa ia menunduk dan bertahan sekuatnya, bahkan ia tak berani memperlihatkan penderitaannya itu kepada orang lain. Marilah kita pergi, terdengar Kim Bubong mengajak. Betul, ayolah berangkat, seru jip-jip. Pada waktu bergirang, apapun dia mau menuruti kehendak orang lain, segera ia hendak menarik Simlong, tak taunya anak muda itu lantas mendekati Fifi. Tangan dan kaki pek, Fifi hampir beku dan lagi dimungkir bagaimana akan meninggalkan pegunungan ini, tiba-tiba terlihat tangan Simlong terjulur ke depannya. Ia terharu dan bergirang, sesungguhnya juga inilah yang dinanti-nantinya, ia melirik sekejap ke arah jip-jip. Ia tidak berani menerima uluran tangan itu, ia menunduk dan mencucurkan air mata, katanya, aku, aku dapat berjalan sendiri. Apa betul dapat berjalan sendiri? Ucap Simlong dengan tersenyum. Anak bodoh, jangan bandel, masa kau dapat bergerak? Segera ia meraih pinggang Fifi yang ramping, pinggang itu sedang gemetar. Air muka jip-jip berubah pula, hatinya tertekan memandangi Simlong merangkul inggang pek, Fifi dan berjalan ke depan. Ayolah, berangkat, tiba-tiba Simlong berpaling dan berseru padanya. Aku, aku tidak sanggup berjalan, sahut jip-jip dengan mengertak gigi. Ah, masa tidak sanggup berjalan, kau? Sudah jelas orang bilang dapat berjalan sendiri, engkau justru memapahnya, jelas ku katakan tidak sanggup berjalan, engkau berbalik tidak percaya, kau, kau. Mendadak ia duduk terkulai dan menangis terseduh sedan. Simlong melenggong dan menggeleng kepala. Dengan suara gemetar Fifi berkata, boleh engkau memapah nona cu saja, aku, aku sanggup berjalan sendiri, benar. Ia meronta sekuatnya melepaskan diri dari pegangan Simlong dan terus melangkah ke depan. Simlong menghela nafas, katanya kepada Kim Bubong, Kim Heng, harap engkau. Kutau, akan ku jaga dia, sahut Bubong. Perlahan Simlong mendekati jip-jip dan mengulurkan tangannya, baiklah, mari kita berangkat. Tapi tangis jip-jip bertambah sedih. Segala permintaanmu telah kuturuti, apapula yang kau tangisi? Kutau, sesungguhnya engkau tidak sudi memapahku, kau mau adalah karena, karena terpaksa, betul tidak? Simlong berkerut kening dan tidak bicara lagi. Kutau semakin kurengek begini semakin kau jemuh padaku, tangis jip-jip tambah keras. Tapi aku tidak berdaya, bila melihat engkau bermesraan dengan gadis lain, hatiku lantas hancur dan, dan tidak peduli segalanya lagi, aku tidak, tidak sanggup mengekang perasaan sendiri. Melihat keterus terangan si nona, Simlong jadi terharu dan kasihan, akhirnya ia berjongkok dan menarik bangun jip-jip, ucapnya lembut, Sudahlah, jangan mengesek di tanah, seperti anak kecil saja. Jip-jip terus merangkulnya, ratapnya, Oh, Simlong, ku mohon dengan sangat, janganlah engkau jemuh padaku, jangan kau tinggalkan diriku. Asalkan engkau baik padaku, biarpun, biarpun mati bagimu pun aku rela habis makan, api tungku berkobar dengan keras. Meski sebuah lasmen sederhana di sebuah perkampungan kecil, alat perabotnya juga sangat sederhana, tapi bagi sujit-jit setelah mengalami berbagai bahaya tempat ini dirasakan seperti surga. Ia meringkuk di atas kursi di depan perapian, pandangannya tidak pernah meninggalkan wajah Simlong, hatinya penuh rasa bahagia, persoalannya dengan Simlong tadi kini sudah beres. Tadi waktu turun gunung Simlong telah berkata kepadanya bahwa Vivi adalah anak perempuan sebatang kero yang harus dikasihani, kita harus bersikap lebih baik kepadanya. Ucapan ini sama dengan pernyataan kepada jit-jit bahwa perasaannya terhadap Vivi tidak lain hanya karena merasa kasihan saja dan bukan lantaran jatuh hati padanya. Sebab itulah hati jit-jit lantas lapang, pikirannya terbuka lagi, ia pun berjanji selanjutnya akan bersikap lebih baik kepada Vivi. Sekarang Vivi duduk di pojok kejauhan sana, meski dia takut dingin, tapi tidak berani duduk terlalu dekat dengan perapian, sebab Simlong berada di situ. Jit-jit teringat kepada pesan Simlong, timbul juga rasa kasihannya kepada Vivi, selagi dia hendak menyuruh anak perempuan yang perlu dikasihani itu berduduk lebih dekat dengan perapian, tiba-tiba terdengar Simlong bersuara. Vivi, jika kedinginan, duduklah lebih dekat sini. Kedinginan apa? Jika kedinginan kan lebih baik pergi tidur, di kolong selimut kan bisa lebih hangat, ucap jit-jit tanpa pikir. Setelah bicara segera ia merasa menyesal. Simlong memandangnya sekejap sambil menggeleng kepala. Vivi lantas berbangkit, katanya dengan menunduk, ya, memang harus ku pergi tidur saja, segera ia masuk ke kamarnya. Jit-jit memandang Simlong, lalu memandang Kim Bubong pula, mendadak ia pun berdiri dan berkata, ku suruh dia pergi tidur, apakah ini pun salah? Aku kan tidak bilang. Meski tidak kau katakan, tentu hatimu berpikir demikian, seru jit-jit. Apa yang ku pikirkan masakah kau pun tahu, kata Simlong. Tahu, pasti tahu, dalam hatimu tentu kau anggap aku ini perempuan jahat. Baik, aku memang jahat, biar. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suara pintu digedor. Siapa? Tanya Simlong. Hamba, ada keperluan, jawab orang di luar. Dengan mendongkol jit-jit membukakan pintu sambil mengomel. Waktu pintu dibuka, pelayan melangkah masuk dengan membawa poci air minum dan sepucuk surat. Ia menjadi tercengang melihat sikap jit-jit yang garang itu. Ada apa? Surat tanya Simlong. Betul, ada surat. Ada orang menyuruh hamba menyampaikan surat ini kepada Simsiangkong, tutur si pelayan dengan gugup. Bagaimana bentuk orang yang menyerahkan surat ini? Tanya Simlong. Hamba tidak tahu. Kau terima suratnya, masa tidak tahu bagaimana bentuk orang itu? Apakah kau buta belum lanjut ucapan orang segera jit-jit mendamprat? Si pelayan tampak takut-takut, Tukasnya pula, surat ini dibawa oleh Lotoa yang menjual bakmi di pengkolan jalan sana, katanya berasal dari seorang pembeli bakmi, hamba juga sudah tanya dia bagaimana bentuk pengirim surat itu. Lotoa bilang tidak tahu. Dia memang seorang buta. Jit-jit jadi melengak, mendongkol dan juga geli. Si pelayan tidak berani bicara lagi, cepat ia mengeluyur pergi. Terdengar Simlong lagi membaca surat itu, ada urusan penting, mohon tunggu sampai tengah malam nanti, jangan lupa. Urusan penting? Lalu apa lagi? ditanya jit-jit. Tidak ada lagi, hanya beberapa kata ini saja, tidak ada tanda tangan, gaya tulisannya juga tidak ku kenal, jawab Simlong. Aneh juga, siapakah diagumam si nona. Dasar gadis pulos, cepat marah, cepat juga lupa segalanya, segera ia menggelendot di bahu Simlong untuk ikut membaca surat itu. Sampul dan kertas surat itu tampak sangat kasar, tulisannya juga seperti cakar ayam. Jit-jit lantas menggerutu, tulisan berengsek, tentu penulisnya juga berengsek. Coba kau teliti lagi, adakah sesuatu yang aneh pada tulisan ini ujar Simlong? Apanya yang aneh, gumam jit-jit. Tulisan seperti cakar ayam. Hi, betul, tampaknya setiap gorsan tulisan ini dimulai dari sebelah kanan, jadi berlawanan seperti orang biasa. Betul, ini menandakan surat ini ditulis dengan tangan kiri, makanya tulisannya kurang rajin. Jit-jit termenung sejenak, katanya kemudian, dia menulis dengan tangan kiri agar gaya tulisannya tidak dapat dikenali, dia menyuruh orang buta pula untuk menyampaikan surat ini agar kita tidak tahu siapa dia. Ku yakin dia pasti orang yang sudah kita kenal dengan baik. Ya, rasanya memang begitu, ucap Simlong. Anehnya kenapa dia minta bertemu dengan kita di tengah malam buta, permainan apa yang tersembunyi di balik maksudnya ini? Sudah tentu ada sebabnya, misalnya orang ini lagi menghindari penguntitan musuh, sebelum tengah malam buta dan sunyi tidak berani muncul, atau mungkin juga tangan kanannya cedera, maka menulis dengan tangan kiri. Hah, engkau memang cerdas, hal-hal yang sukar dibayangkan justru dapat kau pikirkan. Tapi bisa jadi sebelum tengah malam ini dia hendak bertindak sesuatu, makanya sengaja menggunakan surat ini untuk menahan kita di sini. Mengenai apa tujuannya sukarlah untuk diterka. Kita tunggu saja, tengah malam kan hampir tiba, ujar Jit-Jit. Malam tambah larut, namun terasa sangat lambat datangnya tengah malam. Sejak tadi Kim Bubong hanya memandang ke arah jendela tanpa bergerak. Diam-diam Jit-Jit kagum akan ketekunan orang, ia sendiri sudah tidak tahan berduduk sekian lama. Mendadak terdengar suara peluk sekali, menyusul jendela terus terbakar. Api lantas berkobar dengan hebatnya, dibalik kegelapan di luar jendela sana seperti ada bayangan orang. Kedua tangan Simlong bekerja sekaligus, daun jendela yang terbakar itu tergetar mencelat. Kim Bubong juga lantas meraih selimut dan menerobos keluar, segera api dapat dipadamkannya. Perubahan ini terjadi sangat mendadak, namun kedua orang ini tidak gelisah dan bingung, tanpa bersuara mereka sudah membereskan urusannya. Jit-Jit, kau jaga Vivi di sini, aku dan Kim Heng akan menyelidiki jejak musuh, seru Simlong dengan suara tertahan, habis itu ia terus melayang pergi dan menghilang dalam kegelapan. Kembali Vivi, segala apa tidak lupa pada Vivi, Gerutu Jit-Jit. Dia sudah sebesar ini dan masih perlu dijaga. Memangnya siapa yang menjaga diriku? Dalam pada itu terdengar suara kentungan di kejauhan, tepat tengah malam. Ketika Kim Bubong dan Simlong melompat keluar jendela, bayangan orang yang semula berada di balik api sana lantas menghilang dengan sekali berkelebat. Cepat amat gerak tubuh orang ini, kata Simlong. Kejar seru Kim Bubong. Selain cepat gerak tubuh orang itu, agaknya sebelumnya juga sudah merencanakan jalan mundurnya, betapapun Simlong mengejar dengan cepat tetap tidak tampak lagi bayangannya. Mendadak Simlong menarik Kim Bubong dan berseru, berhenti dulu. Awas tipu memancing harimau meninggalkan gunung. Gemerdep sinar matuk Kim Bubong, betul, mari cepat kita putar balik. Lalu dia menahan suaranya dan mendesis, aku kembali ke sana, kau kejar terus. Simlong mengangguk, cepat ia menyelingap ke belakang sebatang pohon. Sedang Kim Bubong terus memutar kembali ke arah semula dan sengaja bersuara mengerut tuh. Angin dingin menyayat, malam sunyi senyap. Dengan sabar Simlong bersembunyi di balik pohon tanpa bergerak. Menurut perhitungannya gerak tubuh orang itu pasti tidak secepat itu, pasti bersembunyi di suatu tempat yang sudah disiapkan. Keadaan ini sama dengan musuh di tempat gelap dan awak sendiri di tempat yang terang, bukan mustahil setiap saat bisa disergap musuh. Jika sekarang Simlong mendahului bersembunyi, kalau musuh tidak sabar menunggu lagi akhirnya pasti akan muncul. Siapa tahu, walaupun Simlong cukup cerdik, orang itu ternyata juga tidak bodoh, ia tidak mau terperangkap Simlong, ia tetap bersembunyi dan tidak muncul lagi. Sampai sekian lama Simlong menunggu tetap tiada sesuatu gerak-gerik apapun. Dalam pada itu Kim Bubong sudah sampai di rumah pondokan, suasana rumah penginapan itu gelap dan sunyi, hanya halaman depan remang-remang diterangi cahaya lampu yang menembus keluar dari jendela kamar. Cujib-jib tampak berada di halaman dan sedang membuat orang-orangan salju. Biasanya orang-orangan salju dibikin gendut, tapi orang-orangan salju buatan Cujib-jib ini ternyata tinggi dan kurus. Wajah si Nona tampak kemerahan karena hawa dingin, namun tangannya sibuk memoles wajah orang salju dan menepuk pipinya sambil mengerutu. Meski Kim Bubong sudah berada di sampingnya belum lagi diketahuinya, dia masih terus mengerutu, memukul dan juga mencibir pada orang-orangan salju yang dibuatnya ini, rupanya orang salju itu dianggapnya sebagai Simlong, maka sebentar ia mengomelnya dan lain saat mencibirnya. Semua ini mengungkapkan perasaannya kepada Simlong, ya cinta, ya gemas. Mendadak Kim Bubong berdehem. Jib-jib terkejut dan berpaling, Hah, kau bikin kaget diriku. Hi, bilakah kau kembali? Mana dia? Masih terus mencari ke sana, jawab Bubong. Salah, sejak tadi dia sudah berada di sini, kata Jib-jib sambil menuding orang salju yang dibuatnya dengan tertawa, bukankah dia berdiri di sini dan telah kenyang kupukul tanpa melawan. Adakah terjadi sesuatu di sini? Tanya Kim Bubong. Sudah setian lama ku main di sini dan tidak melihat sesuatu apapun, jawab si Nona. Sejenak Kim Bubong termenung, mendadak ia berseru, Wah, celaka. Segera ia berlari ke dalam rumah. Cepat Jib-jib mengintilnya dengan bingung, tanyanya, ada apa? Bubong menerobos ke dalam kamar pek, Vivi, tertampak tempat tidurnya morat marit, namun Vivi sudah tidak kelihatan lagi. Hi, kemana dia? Seru Jib-jib kaget. Seharusnya pertanyaan ini ditujukan kepadamu sendiri, kata Bubong dengan dingin. Kemana setan cilik itu mengeluyur? Kalau mau keluar seharusnya dia bilang padaku. Hei, Vivi. Pek Vivi, teriak Jib-jib. Tidak perlu memanggilnya lagi, tidak ada gunanya, ujar Bubong. Seharusnya kau tahu, keadaan kamarnya kacau begini, mungkinkah dia keluar sendiri? Jib-jib melengak, ia duduk di tepi tempat tidur dan bergumam, Wah, tentu dia, dia dibawa lari orang. Siapakah yang menculik dia? Tanpa terasa ia mencucurkan air matu dan berkata pula, Oh, kasihan dia, siapakah yang sampai hati membuat susah anak perempuan yang lemah seperti dia? Jika kau tahu kasihan, kenapa sehari-hari tidak kau perlakukan dia dengan lebih lembut? Ujar Bubong. Aku, aku sendiri tidak tahu apa sebabnya, biasanya aku jadi kekidilah melihat dia, kata Jib-jib. Pada saat itulah mendadak Kim Bubong memburu ke tempat tidur dan memungut sesuatu. Apa itu? Tanya Jib-jib. Kim Bubong tidak menjawabnya, diperiksanya barang itu dengan teliti, mendadak air mukanya berubah kelam, bentaknya dengan beringas, kurang ajar. Kiranya dia. Dia? Dia siapa? Tanya Jib-jib. Kim Puthoan tercetus dari mulut Kim Bubong sekata demi sekata. Hah, dia, apakah betul dia? Jib-jib melonjak kaget. Bubong memperlihatkan barang yang dipegangnya itu, ternyata sepotong cabikan kain berwarna coklat. Ya, betul, kembali bangsat itu lagi, memang inilah warna bajunya, tentu terobek waktu Vivi melawannya, seru Jib-jib. Bubong memandang keluar jendela dengan melotot, giginya gemertuk saking gemasnya. Mestinya Jib-jib mau tanya lagi, tapi urun ketika melihat sikap Kim Bubong yang beringas itu. Salahku, semua ini salahku, kalau jiwanya tidak kuampuni, tentu takkan terjadi begini, gumam Bubong dengan murka. Jangan gelisah, tunggu setelah Simlong datang baru kita rundingkan tindakan apa yang akan kita lakukan, kata Jib-jib. Ini adalah tanggung jawabku, kenapa mesti menunggu Simlong, kata Bubong bengis. Hendaknya kau sampaikan padanya, dalam waktu tiga hari bila tidak kubekuk bangsat itu, aku bersumpah tidak menjadi manusia. Belum lenyap suaranya ia terus melayang keluar. Jib-jib menjadi bingung sendiri setelah Kim Bubong pergi, serunya, Hi, tunggu sebentar, kembali. Ia memburu keluar, namun bayangan Kim Bubong sudah menghilang. Ia terpegun sejenak, akhirnya ia menyusul ke arah perginya Simlong tadi sambil berteriak sepanjang jalan, Simlong. Simlong. Waktu itu Simlong masih bersembunyi di balik pohon, namun sudah setian lamanya tetap tidak kelihatan sesuatu gerak gerik, dia tetap menunggu dengan sabar, ia yakin pada akhirnya yang tidak tahan pastilah bukan dia. Tapi pada saat itulah didengarnya suara teriakan Jib-jib di kejauhan. Simlong mengentak kaki dan berkata ke depan yang gelap sana, Baik, sahabat, hari ini anggaplah engkau lebih mujur, sungguh ku kagum akan kesabaranmu. Suara teriakan Jib-jib semakin mendekat. Segera Simlong menyongsongnya. Tidak mudah Jib-jib mencari Simlong, sebaliknya amat gampang bagi Simlong untuk menemukan Jib-jib. Begitu bertemu segera si nona menubruk kepelukan Simlong dan berseru, Oh, syukurlah engkau tidak mengalami apa-apa. Memangnya terjadi apa tanya Simlong? Kim. Kim Puthoan, dia, dia menculik Vivi. Apa katamu? Vivi diculik Kim Puthoan. Dan di mana Kim Bu Bong? Dia tidak berusaha membelanya. Waktu itu dia belum pulang, tutur Jib-jib dengan tersendat. Aku sendiri lagi bermain orang salju di luar. Simlong mengentak kaki, tanpa bicara lagi ia berlari kembali ke rumah penginapan sana. Setiba di tempat, Simlong memeriksa seluruh kamar, lalu bertanya, apakah Kim Bu Bong mengejarnya? Jib-jib membenarkan. Adakah dia meninggalkan pesan? Dia bilang dalam tiga hari pasti, pasti akan membekuk kembali Kim Puthoan, kalau, kalau tidak. Tiga hari? Masakah dapat menunggu sampai tiga hari? Seru Simlong, meski cukup diketahuinya kepandayan Kim Bu Bong jauh di atas Kim Puthoan, tapi kalau bicara tentang kelicikan jelas Bu Bong sukar menandinginya, sekarang dia mengejar sendirian, sungguh mengkhawatirkan. Selagi Jib-jib hendak bicara pula, mendadak Simlong mendesis, SSST, ada orang datang. Ia heran siapakah pendatang ini, selain ginkangnya tergolong kelas tinggi, agaknya juga sudah mengetahui tempat tinggal Simlong, maka dia langsung menuju ke tempat ini. Sesudah dekat baru terlihat orang ini adalah seorang pengemis. Kelihatan rambutnya semrawut, bajunya penuh tambalan, tangan memegang pentungan, punggung menyandang beberapa karung goni, cuma wajahnya tidak terlihat jelas. Semula Jib-jib menyangka Kim Puthoan datang lagi, ternyata bukan, dari karung goni-nya sudah jelas orang ini anak murid Kepang asli. Sesudah berada di depan jendela, orang itu berhenti dan menyapa, Simheng dan Nonacu, baik-baik kalian. Simlong balas memberi salam, ia heran dari mana orang mengenalnya, padahal biasanya tidak ada sesuatu hubungan dengan orang Kepang. Melihat sikap ragu Simlong, orang itu melangkah lebih dekat, katanya pula dengan tersenyum, mungkin Simheng berdua pangling padaku, akhir-akhir ini aku memang sudah banyak berubah. Baru sekarang Simlong dan Jib-jib dapat melihat jelas wajahnya yang agak kurus dan kotor itu, namun sinar matanya tetap mencorong terang seperti dahulu. Ah, kiranya kau, seru Jib-jib bertanya. Simlong juga menyapa, kiranya Jiheng. Betul, memang akulah Jiyok Gi, sahut orang itu dengan tertawa. Sungguh tak tersangka bahwa pengemis ini adalah Jiyok Gi yang berjuluk si pedang sakti maha cakap, kini ternyata sudah menjadi anggota Kepang. Setelah disilakan masuk ke dalam rumah, di bawah cahaya lampu Jiyok Gi kelihatan mengenaskan, tangan kiri memegang pentungan, tangan kanan terbalut dengan kain putih dan berlepotan darah, jelas terluka. Apakah surat yang kami terima ini berasal darimu? Segera Jib-jib bertanya. Jiyok Gi membenarkan. Jib-jib memandang Simlong dengan senyum memuji, ternyata apa yang terjadi ini cocok dengan dugaan anak muda itu. Simlong berlagak tidak tahu. Ia tanya pada Jiyok Gi, berpisah belum lama, mengapa Jiheng telah masuk menjadi anggota sindikat terbesar dunia Kangau? khawatir menyinggung perasaan orang, maka Simlong tidak menyebut Kepang melainkan dengan sebutan lain. Urusan ini agak panjang juga untuk diceritakan, sahut Jiyok Gi dengan tersenyum. Dan memang kedatanganku ini ingin merundingkan sesuatu persoalan penting dengan Simheng, hal ini pun ada sangkut pautnya dengan Kepang. Silakan bicara, kata Simlong. Setelah berpisah dengan Simheng, terasa olahku tindak tanduku pada masa lampau sesungguhnya memalukan, hari depanku terasa remang-remang dan entah kira bagaimana supaya dapat mencuci dosaku, demikian tutur Jiyok Gi dengan menyesal. Tak kala mana sungguh hatiku bimbang dan putus asa, aku berkelanakian kemari tanpa arah tujuan dan tidak merawat diri, dalam waktu kurang dari sebulan keadaanku sudah kelihatan tak keruan tiada ubahnya seperti kaum pengemis. Kenapa Jiyeng mesti menyiksa diri kera begitu ujar Simlong? Matelumlah, waktu itu aku sungguh tersiksa lahir batin, rasanya cuma dengan begitu saja baru dapat meringankan beban pikiranku. Dengan tertawa Simlong berkata, Kepang memang betul organisasi terbesar dunia persilatan, anak muridnya tersebar di segenap pelosok, pengaruhnya memang tak ada bandingannya. Tapi bila karena ingin menderita sehingga Jiyeng perlu masuk ke Kaipang, ku kira engkau telah salah tindak. Semula tiada maksudku hendak masuk ke Kaipang, tutur Jiyok Gi lebih lanjut. Cuma lantaran patah semangat, maka segala apapun tidak menarik bagiku. Sampai akhirnya karena melihat keadaanku yang kasehan, orang mau membantu dan tanpa malu aku pun menerimanya. Ia tersenyum getir, lalu menyambung, berita Kaipang sungguh sangat cepat dan tajam, mereka dapat mengenali asal-usulku, maka, dikirimlah tiga orang sesepunya untuk berunding denganku. Memangnya berunding apa tanya Jip-Jip heran. Mereka anggap kelakuanku sudah menyerupai pengemis, maka harus menjadi anggota Kaipang, kalau tidak berarti melanggar peraturan mereka dan setiap anak murid Kaipang akan memandangku sebagai musuh. Masa ada peraturan begitu? Dan engkau lantas terima kehendak mereka tanya Jip-Jip. Betul, jawab Jiyok Gi. Waktu itu aku sama sekali tidak memikirkan apa akibatnya, mungkin jika ada orang menyuruhku menjadi Hwasyo juga akan kulakukan. Tujuan Kaipang itu tidak lain hanya untuk menambah kekuatan saja, ujar Simlong dengan tertawa. Bila mana mereka tidak bermaksud memperalat nama dan kepandayan Ji Heng, tentu karung yang disandang Ji Heng takkan sebanyak ini. Sekilas pandang saja Simlong dapat melihat karung guni yang dipanggul Jiyok Gi itu sedikitnya ada tujuh buah. Biasanya karung guni yang dibawa anggota Kaipang melambangkan kedudukannya dalam Kaipang, semakin banyak karung yang disandangnya semakin tinggi kedudukannya. Untuk menanjak dari murid berkarung satu hingga berkarung tujuh, ini memerlukan suatu proses perjuangan yang panjang. Sekarang Ji Heng Gi baru masuk Kaipang dan lantas diangkat menjadi murid berkarung tujuh, hal ini benar-benar promosi luar biasa dalam sejarah Kaipang. Tapi Ji Heng lantas menghela nafas, katanya pula, waktu itu jika aku tidak putus asa, mana bisa masuk Kaipang. Dan bila sudah ku serahkan diriku ke dalam Kaipang, mana ku pikirkan soal berapa buah karung ini. Tiba-tiba ia menengadah dan tertawa, lalu menyambung, jika bukan karena ketujuh buah karung ini, betapapun sukar bagiku untuk mendengar rahasia itu. Apakah kedatangan Ji Heng ini adalah karena rahasia yang kau maksudkan itu? Tanya si Melong. Betul, jawab Ji Heng Gi. Sesungguhnya rahasia apakah? Lekas ceritakan seru jip-jip. Asalkan si Nona bicara, Ji Heng Gi lantas menunduk, tuturnya, sesudah ku masuk Kaipang, tiada sesuatu tugas tertentu yang mereka serahkan padaku. Kedudukan Pangcu memang sudah lama lo Wong, maka semua urusan penting organisasi selalu dirunding dan diputuskan oleh ketiga tiang lo, tertua, sesepuh. Jip-jip berkedip heran, kenapa mesti begitu? Jika satu antara mereka bertiga ditetapkan sebagai Pangcu, kan semua urusan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Soalnya di antara ketiga tiang lo itu, baik kedudukan, kungfung, dan nama baik, semuanya seimbang, sebab itulah ketiganya saling mengalah dan tidak mau diangkat sebagai Pangcu, selasimlong dengan tertawa. Masa mereka saling mengalah? Sungguh aku tidak percaya di dunia Kang Hoa ada orang baik hati begitu, ujar jip-jip dengan tertawa. Jika dikatakan di antara mereka saling ngotot dan tidak mau mengalah, tapi karena satu sama lain tidak lebih hunggul sehingga ketiganya sama-sama tidak dapat menjabat Pangcu, alasan ini malahan dapatku percaya. Heh, pintar juga kau, ujar simlong. Lalu dia berpaling kepada Ji Yogi dan bertanya, kemudian bagaimana? Justru dalam keadaan tanpa tugas dan iseng itulah dapatku lihat sesuatu yang ganjil, tutur Yogi. Sejak ku masuk menjadi anggota, ketiga tiang lo lantas selalu mengikuti jejaku. Semula aku heran dan juga curiga, tapi kemudian dapatku ketahui bahwa di antara mereka sama-sama tidak ingin aku berbicara sendirian dengan salah seorang di antara mereka. Sungguh aneh, engkau kan bukan orang perempuan, masakah mereka bisa cemburu ujar jip-jip dengan geli? Mendadak ia berkeplok dan berseru pula, Aha, tahulah aku. Jelas di antara mereka diambiam berebut kedudukan pangcu, namun siapapun sukar mengungguli yang lain, maka mereka berusaha memikat dirimu untuk membantunya, dengan begitu dapatlah kedua orang lain diatasi. Dalam keadaan berebut pengaruh begitu, dengan sendirinya mereka khawatir bila salah seorang berbicara sendirian denganmu akan merugikan kedua orang yang lain. Memang sudah kuduga apapun dapat diperbuat orang-orang itu bila mana urusannya menyangkut kedudukan dan keuntungan. Sudah lama kudengar tentang ketiga sesepuh keipang itu, kecuali watak Tan Kiong yang ekstrem, tindakannya terkadang suka menuruti kehendak sendiri. Sedangkan Aoyang Lun hanya gemar makan minum, namun juga pendekar yang berjiwa besar. Lebih-lebih Cokong Leong, dia terkenal berbudil luhur dan maha adil, ketiganya sama-sama pendekar ternama, mana bisa mereka. Kenal orang dan tahu mukanya tapi tidak tahu hatinya, tukas Jiokgi dengan gegetun, apabila aku tidak bergaul rapat dengan mereka, sungguh mimpi pun tidak menyangka satu di antara mereka adalah setan iblis yang maha jahat. Apabila tidak secara kebetulan dapat ku ketahui muslihat kejunya, sekian ribu anggota keipang pasti akan menjadi korbannya. Masa bisa begitu, terkejut juga Sim Long. Kedatanganku ini adalah karena persoalan ini, sedikit banyak juga bersangkutan dengan Sim Heng, selain itu ingin kumohon Sim Heng sukalah mengingat sesama orang Kang Ho dan berdaya menyelamatkan keipang dari malapetaka perpecahan ini. Kan sudah ku katakan, keipang adalah organisasi terbesar dunia Kang Ho, ucap Sim Long dengan serius. Jika benar keipang dikuasai oleh kaum durjana, dunia Kang Ho pasti juga akan kacau. Silakan Ji Heng bicara saja, bila mampu pasti akan ku bantu sekuatnya. Urusan ini harus diceritakan sejak empat hari yang lalu, tutur Ji Yogi. Waktu itu aku dan ketiga orang ini bermalam di suatu rumah berhala di tempat terpencil, mereka sudah mendengkur, sebaliknya aku bergulang-guling tak bisa pulas. Bisa jadi mereka cuma pura-pura tidur saja, selajit-jit. Hari itu hujan salju, hawa dingin, di dalam rumah berhala dinyalakan api unggun, kami tidur mengelilingi api unggun, tutur Yogi pula. Di bawah kakiku adalah Tawiyang Lun, dia tidur dengan mengadu kepala dengan Cokong Leong, sedangkan kaki Cokong Leong beradu kaki dengan Tan Kiong dan dengan sendirinya kepala Tan Kiong berada di belakang kepalaku. Ker, tidur kalian berempat masakah ada sangkut pautnya dengan rahasia yang akan kau ceritakan? Tanya Jit, Jit tidak sabar. Tentu saja besar sangkut pautnya, ujar Yogi. Tengah malam, api unggun sudah mulai guram, selagi aku bermaksud bangun untuk menambai kayu, siapa tahu pada saat itulah. Mendadakku rasakan tangan Tan Kiong diulurkan ke arahku dan menggores beberapa huruf di atas keningku. Dia ternyata tidak tidur, kata Jit-Jit. Huruf apa yang ditulisnya? Huruf yang ditulisnya berbunyi, kita bekerja sama menumpas Cokong. Tan Kiong ternyata benar bukan manusia baik-baik. Di antara ketiga tokoh sesepuh Kaipang, semua orang tahu Cokong Leong adalah yang terbaik, jangan kau percaya kepada hasutan Tan Kiong. Waktu itu dapatku pahami tulisannya itu, tapi aku berlagak tidak tahu, maka Tan Kiong menulis pula dan mengatakan Cokong Leong tidak dapat dipercaya lagi, maka malam ini juga harus bertindak, kalau tidak. Sampai di sini gorsan tangannya tambah berat, jelas hatinya tegang. Benarlah, mendadak Cokong Leong. Bercerita sampai di sini, sekonyong-konyong di luar terdengar desirangin kain baju yang bertibar, jelas ada orang datang dengan sangat cepat, ginkangnya sungguh sangat tinggi. Air muka Ji Yokgi menjadi pucat, wah, celaka. Sedera Simlong memadamkan lampu dan bertanya, apakah kau tahu siapa yang datang ini? Cokong Leong, jawab Ji Yokgi. Selagi Simlong merasa heran, terdengarlah seorang bersuara di luar, inilah Kepang Samlo, tiga sesepuh Kepang, kedatangan kami adalah untuk mengadakan pembersihan perguruan sendiri dan menangkap anggota hyanat. Diharap sahabat Kango jangan ikut campur. Suaranya lantang dan bertenaga, jelas lewekang orang ini sangat tinggi. Dengan suara tertahan Simlong bertanya, pembicara ini apakah Cokong Leong adanya? Betul dia, jawab Ji Yokgi. Simlong tidak bicara lagi, hanya dalam hati ia membatin, jika bicara soal ilmu silat, nama Kepang Samlo pasti tidak lebih menonjol daripada ketujuh tokoh besar dunia persilatan. Mengapa tenaga dalam Cokong Leong ini kedengarannya jauh lebih kuat daripada Tianho Attaisu, Kionggo dan lain-lain? Mungkinkah selama ini dah menyembunyikan kepandainya atau akhir-akhir ini dia mendapat penemuan mukjizat? Terdengar orang di luar lagi berseru pula, Ji Yokgi, kenapa tidak letas keluar? Sudah jelas kau sembunyi di sini, sekeliling tempat ini sudah terkepung, jangan kau harap akan dapat lari. Bukankah kau bilang mereka bermaksud merangkul dirimu, mengapa sekarang dia bilang hendak menangkapmu? Tanya jit-jit. Ji Yokgi menghela nafas, soalnya dia tahu rahasianya telah ku ketahui, maka ingin membunuhku untuk menghilangkan saksi. Jangan khawatir, Simlong berada di sini, siapapun tak bisa membunuhmu, ujar si nona. Mati hidupku tidak menjadi soal, aku cuma menyesal belum sempat ku ceritakan rahasia itu. Belum lanjut ucapannya, ser, mendadak jalur api menyambar masuk menerobos jendela dan menancap di dinding. Kiranya sebatang panah berapi. Sekali pukul dari jauh Simlong memadamkan api itu. Segera terdengar lagi suara orang di luar, Ji Yokgi, sudah selesai kubicara, tidak letas kau keluar. Keluar juga boleh, kenapa takut mentak jit-jit dan segera hendak mendahului menerjang keluar? Tapi mendadak ia ditarik orang dan jatuh di tempat tidur. Sedangkan Simlong lantas melompat keluar. Di bawah pantulan cahaya salju dalam kekelaman malam tertampak di pelataran berdiri sekian banyak bayangan orang, sedikitnya ada beberapa puluh jumlahnya. Sekilas pandang saja Simlong menduga rahasia yang hendak dibongkar Ji Yokgi pasti bukan urusan sepele, kalau tidak pihak ketang takkan mengerahkan anak buah sebanyak ini. Baru saja Simlong melompat keluar, segera di tengah gerombolan orang itu menyala dua batang obor. Di bawah cahaya obor tertampak orang-orang ini memang berambut semeraut dan berbaju rombeng serta kaki telanjang, masing-masing juga menyandang karung goni, jelas kebanyakan adalah murid keikpang tingkat tinggi. Di depan berdiri seorang pengemis tua berwajah merah, rambut pada kedua pelipisnya sudah memutih, jenggotnya juga putih dan bergoy yang tertiup angin.